Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Lukas pasal 17, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Dalam firman ini dikisahkan, ada sepuluh orang yang sama-sama merasakan beratnya beban yang harus ditanggung karena penyakit kusta yang didiritanya. Dijauhi orang, dikucilkan, dikatakan sebagai terkutuk, dicibir, dan semua orang memalingkan muka. Hari-hari yang mereka lalui serasa suram dan menyedihkan. Tetapi harapan bangkit. Setitik sinar terang timbul di dalam hati. Ketika mereka mendengar ada seorang guru yang sanggup menyembuhkan berbagai penyakit. Juga membebaskan orang dari belinggu kuasa si jahat atau kerasukan setan. Dengan sedikit ragu dan berdiri agak jauh, mereka berteriak memohon belas kasihan. Yesus, guru, kasihanilah kami. Tanpa menumpangkan tangan atau memberi obat, Yesus hanya berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dari sepuluh orang penderita sakit kusta yang disembuhkan, hanya satu orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kakinya, mengucap syukur dan memuliakan namanya. Padahal ia adalah orang asing, yaitu orang Samaria. Sementara yang sembilan lainnya, orang-orang Israel yang sudah mengenal Tuhan, justru pergi saja meninggalkan dia. Mendengar kisah ini, kita mungkin menyalahkan kesembilan orang tersebut, sebagai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bukankah kita juga sering berlaku seperti sembilan orang kusta yang lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak tahu berterima kasih? Apa yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini menjadi tamparan keras bagi kita orang percaya. Walaupun ia tidak mengenal Tuhan dengan benar, perbuatannya jauh lebih baik dari orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Orang Samaria ini mengalami pemulihan secara jasmani dan rohani. Mujijat kesembuhan yang dia alami mendorongnya untuk kembali berjumpa, tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada orang Samaria ini, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sudah menjadi rahasia umum, bila orang dalam keadaan terjepit, tidak berdaya, menderita, sakit keras, sedang terlilik hutang, atau sedang mengalami masalah yang sangat berat, di mana jalan sudah buntu, dan satu-satunya harapan hanyalah pertolongan dari Tuhan, dan dalam keadaan yang sangat terdesak, terjepit, situasi yang sangat sulit, memaksa untuk datang kepada Tuhan. Siang malam berdua memohon pada pertolongan Tuhan, tak berhenti berteriak dan berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dan memberi pertolongan. Dan ketika segala sesuatunya berjalan dengan lancar, kebanyakan orang lupa mengucap syukur kepada Tuhan, lupa memuliakan nama Tuhan yang telah memberikan pertolongan. Saat diminta, berkat dikirim, sumber berkat dilupakan, dan lupa mengucapkan terima kasih. Mujijak tanpa pertobatan adalah sia-sia. Pertobatan kita yang utuh di dalam Tuhan jauh lebih penting daripada berkatnya. Apa artinya kita mengalami kesembuhan jasmani jika rohani kita tetap sakit? Sejak dari awal dunia ini diciptakan, berkat Tuhan, mujijak Tuhan, tidak pernah berhenti diberikan kepada umat manusia. Tetapi semua itu tidak membuat manusia setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkat sesungguhnya, mujijak sesungguhnya adalah saat kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita meletakkan hidup kita di tangan kuasa Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan dan ikut Yesus setiap waktu. Alami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu, alami pemulihan secara rohani setiap waktu, berjalanlah bersama Ruh Kudus setiap waktu. Fokus kita bukan lagi kepada berkat jasmani, tetapi fokus kita adalah bagaimana kita setiap saat, setiap waktu, mengalami pertobatan di dalam Tuhan, dipulihkan secara rohani, dan belajar setiap waktu, menjadi semakin serupa dengan Yesus, satu frekuensi dengan Yesus. Kita beroleh selamat saat kita terus taat, berserah, dan berjalan ikut Yesus, sebab dialah jalan kebenaran dan hidup, dan jalan keselamatan. Dan dalam perjalanan kita di dunia ini, Tuhan tahu segala beban yang kita hadapi. Mari kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berserulah kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Dia sangat peduli dengan apa yang kita rasakan. Walau kita tidak bisa berbicara, saking pahitnya penderitaan kita, dia tahu apa yang kita rasakan, dan dia memberi pertolongan kepada kita. Tetapi kita harus ingat, semoga kita tidak termasuk ke dalam sembilan orang kusta yang polanya berkat diminta, pertolongan diminta, berkat pertolongan dikirim, sumber berkat dilupakan. Saat belum punya pekerjaan, sahabat hari berseru-seru kepada Tuhan supaya diberi pekerjaan. Pekerjaan diberi, akhirnya karena sibuk bekerja, menjadi lupa dengan Tuhan. Saat belum punya anak, sahabat hari menangis kepada Tuhan, dan anak diberi, setelah punya anak, tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat sakit, setiap waktu menangis, memohon kesembuhan daripada Tuhan, dan saat diberi kesembuhan, sibuk mengejar dunia, dan menjadi lupa kepada Tuhan. Saat berkat dikirim, kita menjadi lupa dengan sang sumber berkat itu, si pemberi berkat itu. Mari kita belajar dari firman ini. Kita jangan hanya mau berkatnya, kita jangan hanya mau mujijatnya, tetapi kejar sang sumbernya, dan miliki hubungan yang dekat dengannya. Bangun terus hubungan kita dengan sang sumber berkat itu. Jangan sampai ada jarak antara kita dengan sang sumber berkat itu. Meleka'lah hatimu kepadanya. Taukah kita, Tuhan saja sudah cukup untuk kita. Jangan terbalik, fokus kita hanya berkatnya, fokus kita hanya mujijatnya, sementara sang sumbernya kita lupakan, kita tinggalkan. Jangan menjadi kristen, jika hanya ingin memperoleh berkatnya, jika hanya ingin memperoleh mujijatnya. Jadilah seorang kristen yang mengasihi Yesus lebih dari apapun. Dari setiap pemulihan jasmani yang kita alami dari Tuhan, Tuhan ingin kita mengalami pemulihan rohani secara utuh. Tuhan ingin kita menjadi umatnya yang kudus. Dari semua proses yang diizinkan Tuhan kita lalui, Tuhan ingin kita mau dimurnikan, supaya sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan, menanggalkan manusia lama kita, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan mau kita mulai hidup baru, di dalam Dia secara total, konsisten, tiap hari kita berserah dipulihkan, diubahkan, dimurnikan oleh Tuhan, dan taat mempercayakan hidup kita, seutuhnya kepada Tuhan. Dan tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah lupa dan meninggalkannya setelah kita mendapat apa yang kita minta daripadanya. Pertobatan kita jauh lebih penting dari mujijat yang kita peroleh dari Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan jauh lebih penting daripada kita hanya sekedar memperoleh berkat atau mujijat daripada Tuhan. Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan jauh lebih penting daripada berkat materi dan mujijat yang kita peroleh dari Tuhan. Oleh karena itu, pujilah Tuhan hajiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.